Kitab Kejadian, Pasal 25 Keturunan Abraham dengan Ketura Kemudian Abraham mengambil Ketura sebagai istrinya. Ketura melahirkan beberapa orang anak baginya, yaitu Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Dua orang putra Yoksan ialah, Sheba dan Dedan. Putra-putra Dedan ialah, Ashur, Letush, dan Leum. Putra-putra Midian ialah, Eva, Efer, Henoch, Abida, dan Elda'ah. Abraham mewariskan segala harta miliknya kepada Ishak. Namun demikian, ia memberi hadiah kepada putra-putra yang diperoleh dari gundik-gundiknya. Lalu ia menyuruh mereka pergi ke timur, menjauhi Ishak. Abraham meninggal Abraham meninggal ketika ia sudah cukup tua, pada usia 175 tahun. Putra-putranya, yaitu Ishak dan Ismail, menguburkan dia di Gua Mahpela dekat Mamre, di ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, putra Zohar, orang Hed. Di tempat Sarah, istri Abraham, dikuburkan. Sesudah Abraham meninggal, Allah melimpahkan berkatnya ke atas Ishak. Pada waktu itu, Ishak telah pindah ke Lahai Roi, di Tanah Negev. Keturunan Ismail Inilah daftar keturunan Ismail, putra Abraham dengan hagar perempuan Mesir, Budak Sarah. Menurut urutan kelahiran mereka, yaitu Nebayot, Kedar, Abdeel, Mibsam, Mishmah, Duma, Masah, Hadat, Tema, Yatur, Nafish, dan Kedma. Kedua belas putra Ismail itu menjadi raja dua belas suku yang memakai nama mereka. Akhirnya Ismail meninggal pada umur 137 tahun dan dikuburkan di antara kaumnya. Keturunan Ismail tersebar di seluruh wilayah dari Hawila sampai Syur, yang letaknya agak jauh di timur laut perbatasan Mesir ke arah Asyur. Mereka tinggal berdekatan, tetapi selalu berperang satu sama lain. Esau dan Yaakub Inilah riwayat keturunan Ishak. Ishak berumur 40 tahun ketika ia menikah dengan Ripka, putri Betuel, orang Aram dari Padan Aram, adik perempuan Laban. Ishak dengan tekun berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul supaya dikaruniai anak. Tuhan mengabulkan doanya dan Ripka pun hamil. Ripka merasa seolah-olah ada anak-anak yang sedang berkelahi di dalam rahimnya. Mengapa aku menjadi begini? Aku tidak tahan keadaan seperti ini, kata Ripka. Lalu ia bertanya kepada Tuhan tentang hal itu. Tuhan berfirman kepadanya. Anak-anak yang ada di dalam kandunganmu akan menjadi dua bangsa yang berbeda. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan yang lebih tua akan menjadi hamba kepada yang lebih muda. Dan benarlah, Ripka melahirkan anak kembar. Anak yang lahir lebih dulu, tubuhnya berbulu kemerah-merahan, sehingga kelihatannya seperti memakai baju bulu. Maka ia diberi nama Esau, artinya berbulu. Lalu lahirlah anak yang kedua, dengan tangan memegangi temit Esau. Maka ia diberi nama Yaakub, artinya perenggut atau penipu. Ishak berumur 60 tahun ketika kedua anaknya lahir. Sesudah besar, Esau menjadi seorang pemburu yang mahir. Sedangkan Yaakub seorang pendiam yang senang tinggal di rumah. Ishak sayang kepada Esau karena ia suka makan daging buruan. Tetapi Ripka sayang kepada Yaakub. Pada suatu hari, ketika Yaakub sedang memasak sop kacang merah, Esau pulang dari berburu dalam keadaan sangat letih dan lapar. Esau, wah, aku lapar sekali. Berilah aku sedikit makanan yang merah-merah itu. Karena itulah, Esau mendapat julukan Edom, artinya benda merah. Yaakub, baik, tetapi juallah dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Esau, apabila orang hampir mati kelaparan, apa guna hak kesulungan baginya? Yaakub, kalau begitu bersumpahlah demi Allah bahwa hak itu menjadi milikku. Esau pun bersumpah dan dengan demikian ia telah menjual seluruh hak kesulungannya kepada adiknya. Yaakub memberikan roti dan sop kacang kepadanya. Esau makan dan minum. Lalu pergi tanpa peduli bahwa ia telah kehilangan hak kesulungannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.